Halo teman-teman, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya Nah, ini saya berada di konser JG S900 Dan saya akan naik ke atas untuk melihat-lihat Ini adalah tangganya, teman-teman Tangganya naik untuk menuju kabin yang ada di sana Nah, kabin yang ada di sana Baiklah, teman-teman Dukung channel ini Like, subscribe, dan komen di bawah Untuk yang belum subscribe, bagaimana subscribe Agar channel ini terus berkembang Dan bermanfaat Insya Allah Oke Kita naik, teman-teman Ini tangganya ke atas Nah, ini adalah kabinnya, teman-teman Dan ini engine-nya, mesin Mesinnya sebesar ini ya, GZ ini Ini engine truck 250 250-an 200-an Salah hidupinnya Pertama, hidupkan saklar baterai dulu ya Yang ada di sini Nah ini Ini posisi off Dan on kan dulu Saklar baterai Nah masuk power Baru bisa nanti di starter Langkah pertama Dibukan kunci kontaknya Nah Ini monitornya Tekan ini Lalu Tekan ini Untuk starter Nah Begitu dia Dan ini masih 250-an Dan ini saklar power Untuk dibagi 125 Nanti kalau dia sudah 230-an lebih Naik Ini baru bisa di on kan Jadi sudah naik ya Kalau sudah naik Bisa kita on kan Tapi karena kondisi sekarang Tidak ada pekerjaan Jadi kita matikan aja Untuk mematikan Tekan ini Mati Oke Lalu kontaknya matikan Set Dan saklar baterai Kita putus kembali Oke Prasai Akan masuk kabin ya Melihat-lihat isinya Wah Inilah dah kabinnya Teman-teman Kesulitannya kita Untuk Mempelajari Alat ini Yaitu Semuanya dengan Tulisan Cina ya Jadi Secara tidak langsung Kita Disuruh untuk Mempelajari Bahasa Mandarin Dan tulisan Mandarin Harus bisa baca kita Namun Sekarang kan sudah Jamannya digital Kita sudah bisa dipermudah Untuk mentransletkan ini Dengan foto Sementara kita foto Tulisan ini Kita Translitkan Namun Yang jadi Kendala lagi Ini kan ruang kendali Dan kita tidak bisa Memantau semua Dengan panjang Hampir 80 meter ini Jadi Menggunakan Rigger Sebagai sinyal ya Sinyalman Yang memberitahu Ke kita Melalui radio Apa yang harus Digerakkan Begitu Dan kesulitannya Disini Rigernya juga Mandarin Begitu loh Cina Dari Cina Jadi bahasanya Harus banyak Belajar kita Ini Bahasa Mandarin Ini monitor Untuk Monitor CCTV Ini monitor Untuk pengoperasian Layar sentuh Ini Pengoperasian Dan ini Tombol-tombol Pergerakan Dan ini Switch-suit Pemutus dan Pembuka Arus listrik Kemana Yang dibutuhkan Dan ini Sio saya Dan ini Plat number Daripada Alat ini JQS 900 ton Kapasitas 900 ton Dengan panjang 79,8 meter Tinggi Bisa Bukannya 20 kan Kurang paham sih Tulisan Cina ya Harus banyak Belajar kita Ini Bahasa Cina Dengkapi Dengan AC Rumah Ada Apar Di sini Kemadam Api Ini Kak Bnya Jadi Saya harus Banyak Belajar Bahasa Mandarin Belajarin Belajar Dan Belajar Seperti Bepatah Kata orang tua Dulu ya Tuntuplah Ilmu Sampai Ke negeri Cina Begitu kan Teman-teman Namun Sekarang Cina nya Sudah datang Ke Indonesia Untuk Memberikan Ilmunya Semoga Bisa Kita Serap Yang Positifnya Kalau Negatifnya Kita Buang Ajar Ke Laut Ya Enggak Bro Setuju Kan Dari sini Terlihat Jelas Bro Teman-teman Terlihat Jelas Dari sini Area Fabrikasi Girder Sangat Padat Aktivitas Di sana Dari Yang Merangkai Besi Stressing Girder Hingga Mengaci Girder Banyak Sekali Kegiatan Di sana Inilah Dia Teman-teman Launcher JQS 900 Ton Jangan Lupa Dukung Terus Channel Saya Like Subscribe Dan Comment Di bawah Teman-teman Terima kasih Untuk Subscriber Yang sudah Setia Memantau Dan Mengikuti Channel Saya Buat Yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Teman-teman Untuk Membantu Channel Ini Terus Berkembang Kita Sorot Sedikit Nah Itu dia Kometonya Ya Alat Angkut Daripada Girder Dan ini Adalah Jalur Subgrade Memang Sengaja Dibuat Untuk Jalannya Alat Ini Karena Kalau Tidak Dibuat Ini Jalur Subgrade Ini Jalur Landai Ini Launcher Dan Kometo Ini Nggak Akan Bisa Beroperasi Karena Memang Metodenya Sudah Seperti Itu Dari Jalur Landai Menuju Ke Elevator Jembatan Layang Gitu Lokasi Yang Berada Di Kogo Kilometer 137 136 137 Dikurang 10 Jadi Disebut DK 126 127 Baiklah Teman Jangan Lupa Subscribe Dengan Ini Yang Pernah Baru Dan Yang Sudah Subscribe Terima Terima Bersambung Dan Kita Ini Prinsipnya Tidak Memandang Bulu Ya Mau Dia Operator Mau Dia Apa Karena Mereka Sama Begitu apapun harus bisa dikerjakan satu orang harus bisa multi multi talent dalam proyek ini bisa dia ngelas, bisa dia jadi tukang jadi ini ya mereka mengajarkan yang seperti itu supaya bisa semua jadi selama alat ini belum bergerak kita itu kerja sembarang aja apa aja dikerjakan persiapan ini, persiapan itu membuat tanggalah membuat ini banyak yang kita kerjakan jadi kita ngelas semuanya dah kita kerjakan tapi dan jelasnya karena kita sudah bisa dari sebelumnya jadi lebih mudah berdasarkan dengan kita karena saya sendiri juga sudah dari dulu ya main proyek jadi proyek jadi namanya peralatan proyek itu hampir secara keseluruhan kita bisa menggunakannya gitu loh jadi begitulah kerja proyek teman-teman berbeda dengan yang kayak di Bandung ya banyak pabrik tekstil sangat jauh berbeda disana kerja dengan ruangan ber-AC bersih tapi kalau kita di proyek sudah panas-panasan kotor-kotoran terkadang main kolik terkadang solar lag segala macam begitulah teman-teman jika diku hidup kerja di proyek jangan lupa teman terima kasih teman-teman wassalam selamat menikmati selamat menikmati